AAAAAA Kok gitu? AAAAAA AAAAAA Kayana gimana? Apa? Skip! Dia gak mau ngasih tau guys Baru-baru ini? Baru-baru ini? Bahkan gue dulu AAAAAA AAAAAA Konnichiwa Minasen AAAAAA Hai, wata siwayo yono des Wata siwayo shinkajidani des Sinkajidani des Sinkajidani des Halo semuanya Jadi hari ini kita bakal mainin acara yang seru banget ya AHAHAHAHAH Acara yang seru Kembali lagi di SNK VSU Yeayyyy Oke Ya, jadi kali ini gamenya main bed dog Jadi nanti anjingnya kan tidur Terus kita harus ambil tulangnya Sesuai dari yang di kartu Terus Ini 3 putih Kalau putih gini berarti skip gak usah ngambil Udah ikutin gitu aja Ya udah, ya bisa lah Udah paham ya Insya Allah Oke, kita sebelum mulai Janken dulu nih Yang menang duluan ya? Atau mau yang kalah duluan? Mending lu duluan AHAHAHA Yang menang duluan ya? Janken Janken Gua kocok dulu Ya udah Oke udah Udah nyala Ambil dulu Ambil ya Bismillah Satu Nah sembari ngobrol ya Bisa fokus gak? Udah lah gak usah lah Gak usah ngobrol deh Gue orangnya kompetitif ya Udah aku mau nanya kabarnya Kayona gimana nih Oh gitu Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Cinka apa kabar? Alhamdulillah baik Kayona lagi sibuk apa nih? Belakang ini Lagi ngurus-ngurus nikahan Sombong Sampai tadi cincin Cincin Gak boleh gitu loh Gak boleh gitu loh Gak boleh gitu loh Lu pake tangan aja deh Gak boleh Harus pake capitan Banyak banget Kaliannya dapet 3 merah ya Satu Dua Kok dia gak bangun-bangun sih? Iya dong Satu merah Gak boleh Kok gitu loh Kayak Kayak Kok gitu sih? Memang gitu Akhirnya Cinka ya Dua warna acaraku gue duluan yang dapet Apa? Dibaca pertanyaannya Oh banyak Emang gue tau Ini Jadi pertanyaannya adalah Apakah ketakutan terbesarmu Kira-kira apa yang ketakutan terbesar cinka? Kalo mimpiin Susanna ini bener Susana kalau benernya kapan? ya sabar dia masih beneran kenapa lu takut Susana? karena waktu itu gue eh gak boleh ngomongin orang udah menengah eh sebenernya almarhum almarhum Mas Susana jadi gini guys waktu itu pernah nimpiin almarhum Mas Susana tiga hari berturut-turut oh itu yang lu ceritain di youtube itu? iya itu itu iya baru tiga hari berturut-turut gue lagi gak nonton filmnya maksudnya lagi gak cerita-cerita tentang itu tapi dia dateng ke tapi lu masih kecil nonton filmnya kan? nonton tapi kan maksudnya pas gue udah gede itu gak pernah nonton lagi kan karena gue takut jujur semua apa dari kayak peranan hantu-hantu yang ada di Indonesia gue cuma takut sama almarhum Mas Susana eh bahkan dia bukan hantu peranan hantu kok biasalah nangkep? peranan hantu iya terus gue tuh pengen takut sama almarhum Mas Susana dan gue gak ternyata apa tuh eh jangan gitu lah udah udah yaudah intinya gitu guys eh selain itu ketakutan lo apa? gue pengen tau banget nih di dalam hidup apa-apa? iya terserah siapa aja iya kok dia kayak terpake ke saya gitu gak ada pertanyaan ya? apa lain itu ditinggal sama orang yang tersayang um NEXT next kita mulai lagi ya berarti dari yu kayak 3 putih 1 2 3 oke kayaknya gue nih satu alhamdulillah ya Allah satu kuning skip kok lu ini dua kali sih? skipnya kok gue gampang-gampang mulut satu lu yang dapet mulut feeling gue gue gatau sikit, kita liat aja ya lah, gua nih gua ini mah hahaha boleh ceritanya ulang gak? gak boleh diiniin dulu ya iya oh iya kok gue gak mau ngambil sih ish apa ini baca? gila ini sih kayak pertanyaannya deep banget ya sebutin 5 hal yang kamu benci dari pasangan kamu benci btw lu udah berapa lama sih sama dia? kok gak inget, pokoknya setahun lebih lah jadi apa nih 5 hal yang kamu benci dari dia? pencet dulu banyak dong apa? salah satunya dia childies terus? baru tau itu sih kebetulan yang jeleknya dia masa sih? gua kesetrum lu kesetrum berarti gua bohong tapi gua cuman tau itu pasti sejauh ini tapi lu selalu setahun itu lu belum mengenal banget dong berarti? atau emang karena jarang ketemu kali ya? kebetulan kebetulan LDR LDR ya LDR berapa bulan ya? 9 bulan kayaknya berarti lu kenalnya dari mana? kenalnya gara-gara waktu itu RRQ sama Valkyrie yang eksportnya JKT ini kan kerjasama bareng bikin webseries terus gua ketemu disitu tapi pas disitu gua belum suka sama dia terus? terus? yaudah lu udah cat-cat kan? belum jadi waktu pas yang shoot yang nembak sih apa? ya maksudnya gua ya gak tau kan sekarang emang si-pasti wanita betul terus gimana? yaudah terus dia ngechat gua segala macem terus gua ya bales-bales aja lah namanya juga kan ya gimana sih? kenapa lu yakin dengan dia gitu memilih dia sebagai pas dengan iya maksudnya sebagai pacar iya ya soalnya dia bisa ngeyakinin gua aja emang jadi baru tau satu ya dari lima perjalanan kamu masih panjang ya nak ya? kayak nak gimana? apa? apa yang gak disuka dari pasangan? hmm suka terlalu santai soalnya gua kan geresek-gerusuk ya tapi dianya santai banget oh pasti selalu ketemu sama dia kenapa emang? bener-bener gak terus lu iya bener-bener tapi ya bener banget kayak berbanding terbalik gitu skip dia gak mau ngasih tau guys eh kan emang bukan gue yang menurut siapa kamu lagi skip kok dia skip mulu sih? hoki ih sumpah satu biru eh eh kaget gua kayaknya dua putih emang harus pake ini? iya semua konsepnya begitu susah loh selesai salah yaudahlah gua aja nih hahaha 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 yaudah gua pasal nih gua aja dah hahaha 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 gue masih pasi nih hahaha 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 sumpah lu udah mulut deh yang jawab kayaknya emang ini acara gua deh yaudah oke apa apa oke pertanyaan selanjutnya gua sinkak pernah gak sih ditolak cowok ceritain deh cuuuu pernah gak kan gua harus jawabannya sama pemegangnya kenapa gak ditolak cowok gak pernah sih gak pernah lembak mungkin lu kayak pernah kayak cinta searah gitu tapi lu kayak gak ngungkapin gitu loh kalo itu sih ya pernah lah iya gitu tapi kan gua gak ditolak dong karena itu gua gak nyatain rasa gua ya mungkin itu maksud dia makanya lu disangka boong emang gimana ceritanya wiii yaa ya gue suka sama dia tapi kan gue cewek ya spil dong ya gak bisa lah cuman cuma spil-spil aja iiii dari gua suka sama dia cuman gua gak berani ngomong karena mungkin gengsi ya kan cewek waktu masih jeketnya atau enggak enggak iiii hahaha enggak enggak buka enggak pasti katiko baru-baru ini oh wait a minute baru-baru ini baru-baru ini terus berarti lu mah hahaha Kayana pernah gak nembak orang terus ditolak terus terus iya jadi tuh dulu kayak gua tuh suka sama orang maksudnya gua tuh kalo misalnya suka sama orang tuh kayak terlalu keliatan suka banget gitu loh jadi kayak gak bisa menyembunyikan perasaan gue terus kayak cahaya lagu-lagu jeketing jadi kayak intinya tuh dia kayak ngedeketin gue terus tiba-tiba dia pergi gitu kayaknya gua gak suka ya kalo digituin tapi sempet kontakan iya terus yaudahlah kata gua gua tuh gak biasa ditolak gitu gua gak biasa berhemat menolakan gitu terus yaudah kayak gua kayak kesel gitu akhirnya gua kayak marah gitu kayak lu yang deketin kok lu yang ninggalin gue kata gua gitu oh ghosting ghosting ya di ghosting ghosting ya dulu kan bahasanya belum ada kayak gitu tapi dia gak bilang maksudnya tiba-tiba ngilang gitu aja alasannya gak jelas gitu tapi udah gua tau gak orangnya enggak siapa emang bukan bukan itulah yang tinggal di Bekasi tinggal di Bekasi bukan ya ya gitu berarti setelah ini Bekasi bukan enggak udah bukan bukan oh bukan oke bukan guys kita lanjut lagi ya berarti apa lagi ya namanya cinta dua kuning ayo copet kenapa sih gua udah tanya susahan loh kayaknya lu lagi deh kayaknya emang ini edisi spesial khusus lo tau sebenernya ini gimana ya ngambilnya ya mana sulit banget gitu yaudah pake jari gak boleh gak boleh lah bener-bener liat terus deh gak apa-apa kan gua bisa nanya lu balik gak apa-apa kan ah ini gak seru nih boleh gak diganti gak bisa eh udah diganti hahaha udah boleh boleh gak seru 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 gue boleh ganti pertanyaan kamu lebih dari semua yang ada disitu ya nyapain ini hahaha eh sebiar ngapain sih nih prosesnya diganti oke ini kita dapet pertanyaan buat Sinka pertanyaannya adalah ceritain pengalaman kencan terburuk kamu jadi waktu itu gue pernah deket sama orang terus gue gak tau gue ngerasa dia aneh banget jadi dia tuh kayak pernah bilang kalo gue tuh apaan sih belum selesai udah karena gue jujur jadi dia pernah bilang gue tuh chat chatnya gak berkualitas hahaha gue lagi mikir ya tunggu-tunggu chat berkualitas tuh kayak gimana ya maksudnya gue harus gak berbobat gue harus bahas pendidikan gue harus bahas politik apa gue harus bahas gimana nih dia bilang emang 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 eh so banget sih emang dia gimana sih emang dia kuliahnya apa gitu maksudnya dia kuliahnya aku tani sih aku tani sih aku tani sih kenapa harus kayak gitu sih ngomongnya emosi gue gue kaget banget kayak chat berkualitas tuh kayak gimana maksud dia maksudnya maksudnya ya kalo seorang lagi deket ya chatnya apa sih paling bahas-bahas eh lu sukanya gimana apa gitu-gitu kan lagi apa gitu terus misalnya hobi lu apa tapi lu pernah ketemu dia sebelumnya udah kenal kan dikenalin gue dikenalin cuman emang sebenernya dia tipe gue jadi kayak rap-rap gitu spill dong spill dong jangan add add apa nih add dan malik kencan terburuk oke sekarang kayo naik cerita lah kok gue orang gue bener tadi gue giniin iya kan gue pengen nanya apa ikan kencan terburuk gue harus pakai ini gak usah eh gue mau dong kesetrum hahaha hahaha mau jadi mau coba kencan terburuk gue apa ya hahaha mau coba ini bebas banget lah gamenya sakit gak kesetrumnya sakit gak kesetrumnya iya kan mau jawab dulu eh ntar dulu gue gak tau kencan terburuk gue apaan udah udah ini masukin aja oh iya 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 kencan terburuk gue gue pernah ya waktu SMP sumpah ini ntar kocak banget tau kan waktu itu kita kayak ngechat-chat di kalo kita kan BBM kayak MCID gitu bahkan gue dulu ayyuh 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 hahaha sakit kok gue kesetrumnya itu beneran sumpah enggak nih karena deg-degan eh nih sumpah ini kayak kocak banget nih kan gue kan cet-cetan nih emang gue suka nih sama dia karena waktu itu mata gue minus kan jadi kayak keliatannya ganteng gitu hahaha terus gue liat ih kayak dulu kan gue suka Kanata Honggo tau gak lo siapa Kanata Honggo dulu kayak aktor gitu aktor Jepang gitu ih ganteng banget kayak gue mirip aktor yang gue suka gitu kan terus kayak gue deketin terus kayak gitu-gitu deh tapi lewat chat doang yang namanya kayak diamond dulu kan kayak chat tuh cuma kayak desainnya tulisan doang terus kayak terbatas gitu terus yaudah akhirnya sekalinya dia ngajak terus sama temen gue dimarahin gitu eh lu kok ngechat-ngechat doang tapi gak pernah jalan bareng gitu-gitu kan terus dianya nyamperin gue ke kelas terus dia ngajak gue ke kantin terus beli minum abis itu udahan abis itu kita gak kontak-kontakan lagi jadi menurut dia itu gak kencan yang kayak mungkin karena masih kecil juga kali enggak mungkin dia malu kali pacar sama gue masih dia masih nyesel nanti sekarang sih gue lagi ya iya gak mulu loh satu biru gampang ya ini eh gampang banget jujur nih gampang-gampang ngedorong gue tuh tadi betul itu tiga biru bangun nak bangun dong kok gue mulu dua merah ini gue langsung dua nih gak boleh harus satu-satu ya gue udah tadi satu-satu selamat lagi dia ngebelin satu merah lu bisa main gak sih? gimana sih? gue mulu iya nih lagi oh ini mah ini emang game kali ini gak ada rules guys ini ya pertanyaannya lu harus jujur lu harus ditaruh dulu tangannya pernah gak lu selingkuh? atau pernah gak lu ketahuan? selingkuh kalo hampir kayaknya pernah deh eh kok gue keturuh? kenapa lu selingkuh? hampir? hampir enggak sih sebenernya gue gak gue gak ngerasa kalo itu selingkuh jadi waktu itu pas gue pacaran pacaran samanya sekarang? enggak samanya sebelumnya sekarang jadi waktu itu gue pas punya pacar gue chattingnya sama orang lain tapi sebenernya kalo menurut gue itu biasa aja maksudnya bagi gue itu gak selingkuh cuman setelah dipikir-pikir sejauh-jauh ini ya gue pikir-pikir kayaknya itu terhitung selingkuh terhitung selingkuh cuma ngechat doang iya terus cowoknya baper gak? kayaknya sih gitu kalo gue kan biasa aja ya karena gue suka chattingnya sama temen cowok karena temen gue tuh lumayan banyaknya cowok terus cowok lu yang ketahuan gak? gak ketahuan karena gue tuh jujur ya gue tuh orangnya gampang keceplosan dan gue tuh jujur banget maksudnya gue tuh gak bisa boong karena kalo gue boong tuh pasti gue galagepan gitu loh kayak panik banget gitu kayak gue harus cari alasan apa gitu terus waktu itu tuh gue pengen boong tapi kan karena gue gak biasa boong jadi dia kayak makin curiga gitu terus pengen lihat chatnya lihat kan gue gak tau kan jadi makin panik ya terus terus gue kayak iya enggak chatting yang biasa aja gue ngomong kayak gitu kan terus setelah chatnya dihapus dia ngomong gitu kenapa lu hapus? ya karena gak penting menurut lo iya gak penting dan gue takut jadi salah paham karena maksudnya gue cuma temennya doang gue juga salah paham ya bun ya iya gitu salah paham terus gue jadi kayak gue gak bisa boong gimana ya gue nyari alasannya ya gue jadi kayak panik banget gitu loh tapi lo gak suka sama cowok yang lo hampir lo selingkuhin itu gak kan gak selingkuh chattingan doang yaudah chattingan ada yaudah nanya gue nanti apa pertanyaannya lagi gue gak ada soalnya oh lo gak ada gue gak pernah selingkuh serius coba pake ini apaan sih beneran kok panik itu dia panik enggak tadi kesetrumnya sakit lumayan yaudah kan gue juga berkali-kali kan jempol lo gak masuk gak pernah selingkuh setia des gue juga setia kali tapi hampir hampir gak hampir sih kayaknya gitu kalau menurut orang lain kalau bagi dia kayaknya iya gitu eh udah mau abis nih yaudah nanti pertanyaannya lanjut terus susah ya ya susah lah saya tambah sedikit tambah susah sudah gak usah dipilih lagi ini dulu gue ini nih gak gue pilih biar surprise ya iyalah siapa mantan yang paling berkesan buat kamu? ayoo jangan sampe ada perpecahan ya ayolah gantilah hehehe gak bisa gak ada gak ada siapa mantan yang paling berkesan emang maksudnya ini disebutin namanya? yaudah sebut inisial aja inisial gak ada namanya mantan gak ada yang berkesan gitu namanya mantan gak ada yang berkesan hahahaha gak bohong gak bohong yeay ayo susah gak bisa soalnya tadi kayona udah mau jujur guys enggak berarti gue udah bisa mengendalikan mesin ini ya berarti udah jago banget tapi bisa kali dispil ini sih enggak 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 ada jadi bikin gue gak ada gak ada hahaha hahaha gue setep gini loh kepo padahal gue juga gak bakal tau yaudah tinggal satu lagi siapa yang mau jangan ken aja siapa sih sekarang yang main? gak tau gue dimana sih sekarang hahaha kok gue lupa kamu siapa? tadi gue ya skip sudah yaudah abis yaudah abis yaudah kayaknya ambil merah 3 oke guys terimakasih udah ngasihkan ambil merah 3 kenapa? karena lo udah gak ada jadi gue yaudah intinya lo mau nanya apa deh anjir hahaha gak usah sama ambil tapi mana gue jantungan udah lo mau nanya apa cepetan deh mungkin gue disini nih jadi walaupun gue walaupun gue saing banget sama lo tapi nyokap gue gak setuju gue gak bakal maksudnya gue gak bakal nekat terus